Oke, hallo what's up guys? Hari ini gue bakalan review sebuah earphone dari merek Moondrop yang rilis belum lama ini, yaitu SSR atau Super Spaceship Reference. Sebelum kalian nonton video ini, gue harap kalian like dulu video ini, share dan pencet tombol subscribe, tanpa lupa juga untuk nyalain lonceng yang ada di sebelahnya. Dan ya guys, let's go to the review! Oke guys, sekedar disclaimer, untuk review ini gue sama sekali gak disponsorin oleh siapapun ketika gue nge-review headphone earphone ini, gue sama sekali gak ada afiliasi dengan Moondrop ya. Gue beli earphone ini karena gue cukup capai dengan penggunaan headphone gue yang biasa kalian lihat di streams. Dan gue ngerasa butuh earphone aja yang cukup bisa nge-gantiin headphone gue untuk daily use dalam urusan gaming, editing, dengerin musik, ataupun nonton film. Jadi bisa dijamin nih review yang sama sekali gue gak buat-buat, ya gue yang buat sih anyway. Dan sekali lagi, ini opini gue pribadi, jadi mungkin bisa berbeda dengan review lainnya. So, keep that in mind and ya guys, let's go! Oke guys, review yang pertama gue mau ngomongin tentang kemasannya dulu ya guys, dan paket penjualannya. Oke, jadi ini box ya, gue pertama kali ngeliat kotak ini sebagai orang awam ya, dan wibu. Tentu gue mikir, ini sebenernya beneran barang audio atau bukan sih? Kenapa ada waifu? Yang artworknya cukup bagus untuk dipandang. Gue akuin ini artworknya bagus. Dan tulisan super specian preference ini tanpa ada ambel-ambel audio atau IEM di depan boxnya. Sebenernya ini bakal bikin orang awam manapun gak kepikiran nih, kalau ini sebenernya barang audio ya. Kalau gue sendiri, gue gak pernah kepikiran untuk box seperti ini di barang audio, paling figurin atau semacamnya. Untungnya di belakang boxnya, ada gambar yang menunjukkan bentuk dan internal dari si IEM sendiri. Which is this. Termasuk grafik karakter suara dari IEM ini sendiri. Oh iya, by the way, gue dapet box yang luar biasa susah dibuka, dimana kalian bisa lihat sendiri eksperimen ketika gue mencoba membuka box ini. Itulah kenapa box ini gak gue tutup, bener-bener tutup lagi. Box ini perlu dibuka di bagian bawahnya, ya di bawah sini. Dan kalian gak akan melihat ada yang semacam flap atau lipatan yang menunjukkan kalau box ini bisa dibuka dari sampingnya guys. Samping atas depan belakang itu gak ada. Jadi ya, selama berjuang membuka box dari IEM 1 ini, atau mungkin gue dapet box yang super vakum kayak gini, ya I don't know ya. Dan kotak ini akhirnya gue tinggalin kayak gini guys, supaya gue bisa tarik buka dengan gampang. Dari paket penjualan sendiri, isinya juga overall standar aja. Cukup aja ya, standar ya. Standar aja menurut gue dilakukan moon drop seperti ini supaya ngurangin ongkos produksinya sendiri. Jadi kita bisa dapet IEM dengan harga murah, tapi kualitasnya tinggi. Yang fokusnya jadi kualitasnya ke IEMnya guys, itu bagus sih. Nah, ketika kita buka kemasannya, kita disambut dengan box buat naruh IEMnya sendiri dengan kesan bahan bludru-bludru gitu. Jadi ada feel premium yang sayangnya guys. Bikin bulu bludru-nya sendiri sedikit nempel di IEMnya. Tapi gak ada masalah dengan itu, tinggal kalian tiup sedikit aja dan bludru-nya bakal lepas. Ada juga kotak kecil warna hitam dengan logo moon drop yang isinya pouch super kecil untuk naruh IEMnya sendiri ketika kalian bawa-bawa dan tinggal pasang eartips SML yang satu pun belum ada terpasang di earphone-nya. Jadi kalian dapet IEMnya itu tanpa eartipsnya guys. Eartipsnya ada di dalam si pouch-nya ya. Jujur gue baru liat dari semua pouch IEM yang gue dapet dari IEM-IM lainnya, ada yang sekecil ini guys. Dan ini bisa gue bilang masukinnya susah guys untuk IEM sekecil gini juga ya. Jadi kalau gue saranin kalian mending beli satu hard case untuk earphone kalian. Ya istilahnya investasi sedikit lebih mahal dikit. Tapi earphone kalian bisa bertahan lebih lama ya guys. Karena menurut gue pouch ini meskipun aman untuk dibawa-bawa tapi gak aman kalau sandai kalian mau masukin ke dalam tas. Karena IEM kalian bisa kegecat-gecat dengan barang-barang apapun yang kalian bawa. Jadi mendingan kalian beli hard case. Di bawah kotak bludu-nya ada kartu-kartu dalam bahasa Mandarin yang sepertinya garansi dan manual book. Sayangnya dalam bahasa Mandarin dan gue gak ngerti isinya apa, gue juga gak bisa terjemahin. Jadi kita skip aja ya. Intinya sih ya user manual yang kalian udah tau lah. Namanya juga earphone, tinggal tolok dan dengerin. Dan terakhir IEMnya sendiri yang udah terpasang kabel tapi belum dipasang inget tipsnya seperti tadi gue bilang ya guys. Sekarang gue bakalan bahas tentang build quality dan tampilan sendiri. Ada sedikit kelihatan bagian-bagian yang kayaknya logam di sekitar housing dalam gurung body IEMnya yang bakalan bikin kita mikir. Sebenernya ini apaan sih? Dan jujur aja gue gak tau ini apaan. Kalo gue ngeliat sih ini gak ada gunanya selain estetika atau mungkin semacam baut untuk housingnya. I don't know. Sekaligus mention buat kalian yang takut kalo bagian besi ini akan nyetrum kalo rumah kalian groundingnya gak benar. Kalian gak perlu khawatir karena gue udah pake ini dan sama sekali gak nyetrum kok. Di saat mic gue yang jelasin lagi gue pake ini nyetrum. Out. Build overallnya standar dengan housing plastik dengan catatan penting. Yaitu gue gak tau apakah warna silver yang tersedia di website-nya Moondrop dengan varian yang lain. Karena by the way warnanya ada 4 varian yaitu pink, hijau, putih, dan silver. Yang gue punya disini adalah putih. Gue gak tau itu apakah silver itu body housingnya metal atau cuma warna doang. Ya kayaknya sih harusnya cuma warna doang ya. Mungkin keliatannya metal tapi bodinya plastik ya. Karena kan sering kayak gitu dengan kemunculan cat-cat warna metalik ya. Buat ketahanan sih menurut gue gak akan rusak kalo untuk penggunaan laika manusia normal. Oh iya guys gue perlu mention juga untuk eartipsnya. IEM ini gak ada bibir di bagian nozzle IEMnya kayak IEM umumnya gitu ada semacam bibir di bagian nozzle-nya kan. Tapi hal itu gak masalah karena eartips bawaannya cukup fit di IEMnya sendiri dan gak lepas sama sekali ketika ketarik secara tidak sengaja. Tapi dia tetap bisa lepas kok kalo sandanya kalian tarik dengan sengaja. Jadi ya overall gak ada masalah untuk eartipsnya. Untuk kabelnya sendiri menurut gue udah lumayan dan keliatannya atau mungkin emang mungkin menggunakannya. Kabelnya biasanya tersedia di IEM-IEM hager jutaan ke atas. Yaitu silver plated 4N lits cable. Ini gue ngomong gini sebenernya menurut salah satu review daya Headify dan gue gak tau itu sebenernya apa fitur dan fungsinya by the way. Gue sih gak ngerti apa bagusnya kabel ini tapi menurut gue sebagai user audio awam awam ya ini sesuatu yang agak refreshing mengingat tren kabel jaman sekarang. Ya kalian ingat dari brand sebelah. Mereka menggunakan kabel braided copper ya dan itu menurut gue terlalu nyebelin. Ketika kabelnya kegesek sama meja itu noise-nya astaga gerada gruduk dalam telinga ya. Untuk build quality c-cable sendiri menurut gue standar aja. Gak yang bulky banget. Cukup fleksibel karena ada sleeve kabel jadi bukan braided ya. Jadi ketika dia gesek kanan meja gak akan bikin noise yang gerada gruduk ya waktu pake earphone yang ya you know ya. By the way kabelnya gak ada mic. Gak ada mic sama sekali. Kabelnya juga detachable dengan ujung 2 pin ya. 2 pin 0,78 mm kalau gak salah. Dan splitnya itu permanent jadi gak bisa dinaik turunin ya guys. Tapi berhubung kabelnya sendiri udah bening mungkin kalau sandai kalian yang merasa butuh splitter kalian tinggal pake solatif aja kalau emang mau perlu deketin splitnya. Sekarang kita bakal ngomongin fitting guys. Ini bisa menjadi hit or miss untuk kenyamanan. Kalau untuk muat apa gak aja sih gue bisa bilang semua orang bakalan muat karena ini body housingnya itu kecil guys. Gak seperti yang kalian digambar ini kecil banget. Sisi positifnya EM ini berasa jadi kayak EM simple yang bentuk tabu tapi cocok dipake untuk over ear. Ya karena memang desainnya over ear by the way. Dan reduk-duk detilingnya itu bukan housing EM tapi cuma si ear tipsnya doang. Saking kecilnya ya. Jadi buat kalian yang punya lobang kuping yang sangat gede kalian bakal punya PR yaitu nyari ear tips yang pas buat kalian sendiri supaya si EM ini gak jatoh ketika kalian pake. Untuk detail gue bisa bilang detailnya sangat bagus ya guys. Gue dengerin lagu Yo Asobi Yorunika Keru dan Lisa Gurenge gue bisa denger detail-detail yang sebelumnya gue gak sadar ada di ATH 40X gue. Seperasi instrumennya sangat jelas untuk harga EM 500 ribuan. Kalau gue di blind test tanpa dikasih tau harga ini barang berapa gue bisa bilang ini setara dan bahkan lebih baik dari ATH EM 50X gue dulu. Dengerin lagu lain dalam format vlog kayak Ed Sheeran Photograph itu petikan gitar terdengar detail banget guys. Dan ketika gue pake EM ini buat dengerin lagu Weird Genius Latih instrumen Nusantra yang kedengeran dengan jelas banget. Gak ada satupun suara instrumen yang kedengeran kayak nutupin instrumen lain kayak yang sering banget terjadi di EM low end ya guys. Dan ini adalah sesuatu hal yang paling sering ditanyain orang awam. Orang penggemar audio awam. Ketika ada review-review soal EM-EM tertentu misalnya kayak di Gaming Gear area Indonesia maupun komunitas audio field Indonesia pasti ada aja pertanyaan. Bassnya gimana bro? Bassnya bisa gue bilang cukup tapi gak ada fun-funnya sama sekali. Ada bassnya kok. Dan tujuannya EM ini itu untuk studio monitoring. Jadi kawasan daya kalian yang berharap bassnya gede dengan suara boom-boom-boom-boom mending jauh-jauh dari EM ini guys. By the way, untuk gue sendiri gue suka sama karakter suara yang netral. Gak diwarnain gak ada bass boost atau semacamnya ya. Bass yang terdengar ini gak kerasa lemah sih kok buat gue ya. Suara dentuman cepat tanpa ada sensasi bluetet atau bumi. Jadi gak ada jeduk-jeduk over dari EM ini dan rasanya mungkin bisa diibaratkan kayak dengerin drum di ruangan studio. Netral. Dengerin lagu yang cukup bassy kayak Garni Delia Goku Raku Jodo impactnya masih ada kok. Tapi emang gak bassy dan bumi kayak EM yang ditunjukkan buat orang awam. Dengerin lagu juga kayak Tiesto X-Van Boom. Hentakannya itu masih sangat terasa dan gue pribadi malah suka sih dengan bass yang cepat gini tanpa ada bumi-bumi yang bleber. Nutupin detail lainnya. Ini selera jadi gak mutlak benar. Hentakannya tuh pas langsung. Ketika duk yaudah duk. Gak ada lagi kayak misalnya duk jadi dum. Sekarang kita bakal ngomongin treble dan high-nya guys. Disini menurut gue sangat-sangat oke ya treble dan high-nya. Dengerin suara simbel gak berasa nusuk walaupun keep in mind ini bisa dibilang hanya menurut gue ya. Orang-orang lain bisa merasakan kalau sandinya suara simbel yang mungkin nusuk atau segala macemnya. Karena suara treble-nya ini agak bright tapi balance. Jadi buat orang yang seneng lagu rock atau slow rock ini cocok kok. Dengerin Green Day Wake Me Up When September Ends di bagian refresh suara gitarnya gak berasa nyakitin walaupun ini agak-agak diambang batas penerimaan sakit ya kalau untuk gue ya. Ketika gue dengerin Invernessence Bring Me To Life itu barulah suara simbel dan gitarnya mulai ke arah-arah nusuk. Overall still good experience tapi buat gue sendiri itu nusuk yang mulai noticeable ya. Selanjutnya kita bakal ngomongin tentang mid yang lebih dikenal sebagai vokal-vokalan. Di bagian ini moon drop bener-bener bersinar banget guys. Suara vokal cewek itu bagus banget. Jadi ketika gue tes pake lagu Aymard the vokalnya bener-bener bikin gue merinding. Mantep banget. It's so good man. Tutup mata kalian dan dengerin vokal cewek itu heavenly experience banget. Oke itu agak-agak lepai sih. Tapi ya intinya enak sih. Kekurangan ya vokal cowok ini menurut gue agak-agak mundur sih. Agak-agak kedengerannya biasa aja gitu. Vokal ceweknya tuh bener-bener kayak dimajuin banget. Sedangkan vokal cowoknya tuh ya bisa dibilang kayaknya tawar gitu ya. Ketika kalian dengerin suara cewek udah bagus banget. Kalian denger suara cowok ya kesannya kayak biasa-biasa aja gitu. Ada beberapa reviewer yang bilang Iyamin itu memiliki kesan shouty karena frekuensi 3 kHz-nya itu dimajuin kalian bakal berasa kayak diteriakin. Tapi buat gue sih enggak sih. Gue gak ngerasa kayak shouty kayak gitu kok. Menurut gue enak-enak aja vokalnya untuk beberapa lagu-lagu yang udah gue dengerin dengan vokal cewek ya. Yang bakal gue bahas kali ini ini sebenernya jarang banget dibahas sama audio-audio reviewer lainnya ya. Karena sebagai gamer itu gue nyari arah suara yang bener. Ketika gue untuk main FPS seperti Apex Legends, Valorant, CSGO, dan semacamnya gue butuh arah suara yang bener. Daily driver gue untuk main game yang mana gue seringnya main Apex Legends adalah audio tekniknya M40X. Gue tau diantara kalian bakal bilang ke gue, gak adil dong kalau seandainya EM dibandingin dengan headphone. Yang jelas-jelas EM-nya ini aja harganya 500 ribu dan headphone yang gue pake harganya 1,2 juta. Iya. Itu bener guys. Tapi let me tell you something. Untuk kuping gue sendiri experience-nya itu hampir setara ya guys. Hampir setara. Gue gak bilang literally setara. Ya ada harga, ada harga, ada kualitas. Tapi untuk harga 500 ribu imaging-nya bagus banget. Detail arah yang jelas bangetnya itu beda tipis. Dan gue cukup bisa pinpoint lokasi step musuh dengan EM yang ini ketika gue main Apex Legends ya. Arah atas, bawah, belakang, depan, kiri, kanan itu jelas banget. Jadi buat orang yang bakal nanya ke gue, kalau buat dengeri step PUBGM bagaimana bro? Ini sangat cukup. Bisa dibilang lebih daya bagus sih sebenernya. Oh iya, semua pengujian yang gue lakukan ini menggunakan setup direct MOBO ya. MOBO PC gue yaitu B450. Jadi untuk komparasi gue dengan ATM M40X mungkin ada sedikit bias. Sangat banyak audio entusiast yang ngomong kalau seandainya M40X itu butuh setup DAC atau digital audio converter yang cukup bagus untuk melalui suara aslinya. Sayangnya gue gak punya DAC dan gue lebih milih untuk menggunakan aja as it is. Jadi mungkin itu bisa jadi konsiderasi kalian ketika kalian mendengarkan review gue yang ini. Tapi overall apa yang gue sampaikan disini adalah apa yang bener-bener gue rasakan sendiri. Jadi gue harap ini bisa menjadi semacam konsiderasi kalian ketika kalian melakukan pengambilan keputusan untuk nambil EM ini atau enggak ya. Untuk konklusinya untuk harga EM dengan rentang Rp. 550.000 sampai Rp. 600.000 di online store kalian udah dapet EM yang cukup analytical cocok dipakai untuk hampir semua jenis genre bersinar di musik yang menggerapankan vokal cewek terutama J-pop ya. Detailnya mantap dengan imaging alias arah suara yang super akurat ini sesuatu yang luar biasa. Untuk harga Rp. 500.000 sampai Rp. 600.000 itu sesuatu yang luar biasa guys. Jadi gue bakalan sangat-sangat rekomendasi ini untuk kalian yang bakalan pakai ini buat mixing audio atau sekedar santai dengerin lagu-lagu vokal dan gaming juga tentunya guys. Jadi jangan lupa untuk like dan share video ini kalau seandainya video ini membantu kalian untuk pengambilan keputusan ketika kalian mau beli EM dan jangan lupa share kalau kalian mau ngegarami temen kalian atau mungkin kalian sendiri tergarami untuk beli EM ini ya guys. Jangan lupa juga untuk komen kalau kalian mau nanyain hal-hal yang belum gue jawab di sini belum terjawab di sini tentang detail EM ini sendiri detail lebih tentang EM ini sendiri gue akan jawab pertanyaan kalian semua pertanyaan kalian semampu gue oke? so gue Lodevian signing out and see you in my next video bye-bye sub indo by broth3rmax